Intro Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memunculkan fenomena baru di tengah masyarakat Di antaranya, untuk hidup sesuai protokol kesehatan yang gencar disampaikan pihak pemerintah Himbawan dan informasi dari pemerintah itu kini memunculkan figur yang familiar di tengah masyarakat yakni jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Satu di antaranya adalah jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Serang, Hari Pamungkas Pria yang juga menjabat kadis.com.info Kota Serang tersebut menjadi sosok yang melekat dengan informasi dan perkembangan COVID-19 Kota Serang Selama pandemi COVID-19, Hari juga harus kerja melawan hoax Bahkan lembur hingga ke kasur Sebab keinginan tahuan juga melanda anak dan istrinya Penanganan COVID-19 melibatkan banyak pihak Salah satu yang memuncul ke permukaan dan sering hadir masyarakat adalah jurubicara gugus tugas di Kota Serang Salah satunya adalah jurubicara gugus tugas Rangan COVID-19, Bapakan Pamungkas Gini sudah hadir di sebelah saya Beliau yang juga menjabat kadis.com.info Kota Serang Assalamualaikum Pak Assalamualaikum 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 Tadi saya sebutkan bahwa anda salah satu figur yang sering muncul ketika pandemi COVID-19, anda hampir setiap hari baik di media cetak, isi, memberikan kejelasan Nah, sebagai juru bicara, apa yang atau tantangan yang dihadapi anda dari tidak seperti biasanya yang mungkin bisa hanya seni bisnis, karena setiap hari anda muncul di publik Terima kasih dari rekan kebar Banten ya Mungkin saya akan menyampaikan apa yang menjadi tantangan ya sebenarnya, tantangan saya Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit tupoksi saya gitu ya Jadi, di sisi gugus tugas, saya bertugas selaku kepala bidang komunikasi publik Nah, ada 5 tugas utama saya Pertama adalah berkait dengan komunikasi publik itu sendiri Yang kedua adalah agenda setting Ketiga adalah media monitoring Keempat adalah akses informasi dan data Yang kelima, ini yang paling berat untuk saya Tugas berat sebagai jubir Kenapa saya bilang? Karena sesuai dengan protokol komunikasi publik yang diterbitkan oleh KSP Itu bahwa tugas jubir itu dilekatkan kepada pejabat pada dinas kesehatan Yang menguasai permasalahan penyakit menular ini Dan ketiga adalah memiliki artikulasi yang baik Tapi, ini merupakan amanah dari pimpinan Makanya saya ditunjuk sebagai jubir gugus tugas penanganan COVID-19 di kota Serang Ya tentunya membawa dampak secara pribadi maupun pedinasan ya Betul Kalau secara pribadi ya tugas tambahan saya banyak gitu ya Setiap hari saya harus melakukan statement terkait dengan perkembangan COVID di kota Serang Baik dari sisi ODP, kemudian PDP maupun pasien yang terkonfirmasi positif Selanjutnya juga saya menginformasikan terkait dengan agenda gugus tugas pada saat Yang dilakukan pada saat itu Yang ketiga adalah saya menyampaikan hasil media monitoring kami Terhadap seluruh perkembangan pemberitaan Untuk menjaga tidak ada sentimen negatif Yang pertama memberikan rasa tenang kepada masyarakat Dan yang ketiga adalah menghadirkan pemerintah kota Serang di masyarakat Nah ini juga saya harus membuat satu terobosan Saya harus juga menyampaikan berdasarkan data yang valid Yang ketiga juga Waktu pribadi saya juga terbuang Bukan terbuang ya Tersita untuk ini Nah itu tantangan terberat saya adalah itu gitu Kan orang berpikirnya bahwa anda paling tahu lah soal COVID di Serang gitu ya Yang nyampe gak sampai ke rumah ketetangan gitu Kalau apa-apa ke anda gitu Itu terbawa sampai Satu Satu Ranjang sama saya Itu selalu menanyakan tiap hari itu kan Tiap malam itu Nambah gak nih positifnya Nambah gak positifnya Kemudian gimana tadi aktivitasnya Kenapa Saya juga kan berusaha menjalankan protokol kesehatan juga di rumah Dimana pada saat sampai ke rumah Saya langsung buka baju Kemudian menyimpan di tempat cucian Melepas semua perlengkapan Mandi kan ya Mandi bersih Mandi baru saya berinteraksi dengan keluarga Nah setelah itu Ada pembicaraan-pembicaraan Berkait dengan perkembangan COVID di kota Serang Nah kalau kita lihat bahwa tadi anda sampaikan Bahwa jubir itu harus menguasikan Karena keilmuan kesehatan gitu Nah sebetulnya latar belakang anda itu apa? Saya lulusan STPDN tahun 2000 Saya angkatan ke-8 Kemudian saya bertugas pertama kali di kota Tangerang Selaku Ajudan Setelah itu saya tugas belajar S2 di UGM Dan mengambil konsentrasi keuangan daerah Oh anak saya keuangan daerah Keuangan daerah Jadi selama masa karir saya dari tahun 97 Kenapa? Karena kami tingkat 2 di STPDN itu sudah masuk CPNS Jadi itu masa kerja 97 Nah sampai dengan tahun 2014 Saya bertugas di keuangan Setelah pulang dari UGM itu Di keuangan Saya pulang kuliah itu 2003 Sampai 2014 saya di keuangan Masih tugas di Tangerang itu? Pertama di kota Tangerang Kemudian saya pindah ke Biro Keuangan Provinsi Banten Oh Pempro Setelah itu di surat Pemerintah kota Tangerang untuk membangun kota Tangerang Waktu itu waktu berdiri kota Tangerang Nah selamat perjalanan anda Sebetulnya mana yang lebih menarik Atau mungkin Pesisi sekarang yang menurut anda lebih menarik Kalau saya sih seneng Seneng tantangan gitu Saya berusaha ingin Mempelajari suatu kehilangan yang baru Dan menurut saya di Diskom Info ini Berserta tugas sembahan sebagai jurubicara ini Juga menarik buat saya gitu kan Saya jadi belajar ilmu kebencanaan Kayak gimana Saya belajar ilmu komunikasi Saya belajar ilmu kesehatan jadinya Oh karena ini tiba-tiba banyak Ya gitu ya Lalu nih Kalau agak lebih serius Dalam pandangan Pak Hari sendiri Kan saya lihat Kasus positif di kota Tangerang meningkat gitu ya Lalu banyak tantangan-tantangan yang hadapi Masa rapitnya saja Banyak orang yang takut Nah dalam pandangan pribis Sebetulnya Kokit di kota Tangerang itu seperti apa sih Pak? Ya Mungkin fase saya ceritakan dulu fasenya ya Artinya sebelum Sebelum lebaran Dari tanggal 13 Maret sampai dengan lebaran Pergerakan Kasus positif Terkonfirmasi di kota Tangerang ini Stuck di angka 5 ya Jadi bertahan 2 minggu 5 Terus sampai dengan Lebaran Nah setelah Lebaran Ada kenaikan yang Menurut saya sih masih Masih wajar gitu Maksudnya ada 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 peningkatan kasus terkonfirmasi positif Sampai dengan hari ini 12 orang yang dirawan Nah Itu artinya Pada posisi ini Pemerintah kota Serang Sudah Berusaha Mengendalikan Pertumbuhan Dari Reproduksi Virus korona tersebut di kota Serang Kenaikannya pun Tidak Tidak terlalu signifikan Menurut Menaati protokol kesehatan Dan pemerintah daerahnya juga Menghimbau terus Dan memberikan Apa namanya Ajakan-ajakan kepada masyarakat Untuk mematuhi protokol kesehatan Yang ada di kota Serang Oke Nah sekarang Kesehatan Anda yang sebagai Kepala Dinas Kominfo Begitu ya Kita tahu bahwa tugas Kominfo adalah Juga corong pemerintah Begitu ya Juru bicara pemerintah Nah kalau kita lihat Situasi Bukan situasi Kondisi Kota Serang ini kan ibu kota Pasti ekspektasinya lebih dari kota lainnya Lebih dinamis Nah Karena lebih dinamis Tentu Tantangannya juga Lebih berat Nah Salah satunya yang mungkin Anda Apa Yang menjadi sangat krusial Di kota Serang Terkait dengan komunitas publik Antara pemerintah Dan kota Serang itu apa Ya Tentunya karena kita wilayah kota ya Jadi masyarakatnya kan lebih heterogen ya Hmm Kemudian masyarakatnya Kebanyakan adalah komuter Gitu artinya Eh Karena dia ibu kota provinsi Otomatis kantor-kantor pusat dari Beberapa institusi ya Ada di sini Baik pemerintahan Swasta Maupun dunia usaha lain Itu berkantor di sini Itu berkantor di sini Walaupun memang Tidak 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 menghuni Atau tidur di kota Serang Tetap di sini Ya Nah itu dengan Dengan kompleksitas masyarakat Yang cukup tinggi Ini juga menuntut Arus informasi yang lebih Lebih masif menurut saya sih Menurut Lebih masif Kemudian Lebih up to date Yang kedua Ada tantangan Dimana pada saat kota Serang ini berdiri Itu dinominasi oleh kurang lebih Hampir 46 desa Jadi masih ada yang statusnya desa Nah peralihan antara desa menjadi kelurahan Sekarang 67 kelurahan Itu juga butuh proses Bagaimana merubah paradigma Merubah mindset masyarakat pendesaan Yang bercocok dan sebagainya Sekarang mulai bergeser kepada masyarakat perkotaan Dimana sektor jasa dan perdagangan menjadi dominan di situ Nah tantangan-tantangan ini dengan Masyarakat yang heterogen Kemudian Peralihan dari desa kekelurahan Dan masyarakat yang lebih Lebih apa dinamis Nah ini juga butuh Butuh arus komunikasi Kemudian butuh Treatment Untuk bagaimana mensosialisasikan program-program pemerintah Secara efektif kepada masyarakat Nah ini juga Kami di Diskom Info Berusaha Memasuki atau menyiapkan Kanal-kanal itu semua Untuk yang sekarang Perkembangan sekarang Dengan media sosial Kami punya semua Kanal yang ada di media sosial Twitter Instagram Facebook Yang lainnya Kami juga Untutan Ya Kedua Kami juga Mempersiapkan Layanan yang masih bersifat voice Atau call center Dimana kami juga menyiapkan Tombol 112 Untuk menangani masyarakat Yang ingin mengadu secara Apa namanya Verbal Atau voice Terkait dengan Kegawat daruratan Yang ada di kota Setiap hari berapa laporan Oh Sampai dengan sekarang Itu kurang lebih 98.000 Dari mulai diluncurkan Diluncurkan Itu Bulan Februari Tahun Tahun lalu Rata-rata Rata-rata Perbulan itu Kurang lebih Hampir 3.000-4.000 laporan Ada gak laporan yang unik atau yang Ya ada Ada Jadi Petugas kami Call taker kami Itu adalah Kombinasi antara Laki-laki dan perempuan Pada saat awal Diluncurkan laporan ini Banyak yang sifatnya Prank dan ghost Oh Prank call dan ghost call Itu diluminasi Laporan yang kejadian Yang kejadian bener itu Hanya Sampai dengan sekarang itu 160-an 200-an lah Sampai dengan sekarang Iya Tapi sisanya adalah Prank dan ghost call Iseng Ada niat ya Iya Jadi si call taker itu Dia harus mempersiapkan mentalnya Untuk menghadapi Laporan-laporan yang bersifat Prank atau ngerjain Sama ghost Ghost itu Nelfon tapi gak ada suaranya Dia banyak ngedengerin Nah ini juga tantangan buat kita Bagaimana Kanal ini Kanal yang kita siapkan ini Efektif digunakan oleh masyarakat Untuk potensi Menjawab terkait dengan Potensi kegawat darurat Oke Ini pertanyaan terakhir Pak Oke Bapak boleh Serius jawabnya Boleh juga santai ya Iya Pak Hari Kalau tadi Apa namanya Cerita Pertama ke Kota Serang Sampai sekarang Ini anda mengalami Beberapa peralihan Kepemimpinan Kalau boleh saya tanya Apa perbedaannya Dari Anda catat sekarang Saya dari 2007 ya Artinya ada Dengan sekarang tiga 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 Kepemimpinan Secara garis besar Dari sisi Kepemimpinan Atau gaya ke kepemimpinan Itu relatif Relatif Hampir sama Relatif Cuma Dengan pergerakan Zaman Dan modernisasi Sekarang Itu juga menuntut Para pemimpin daerah tersebut Juga harus Mengikuti perkembangan Nah Terkait dengan perkembangan ini Ya ada Mungkin masing-masing Selling pointnya masing-masing Mungkin yang pertama Almarhum Pak Menyamin Sebelumnya ada Penjabat Wali Penjabat Anda mengalami penjabatnya? Mengalami Penjabat wali kota Kemudian Almarhum Pak Menyamin Penjabat Yang ketiga adalah Pak Shafruddin Gaya pemerintahannya Gaya kepemimpinannya Relatif Hampir Mirip Namun ada terobasan-terobasan Yang masing-masing dilakukan Dan Anda belajar dari situ? Saya belajar dari situ semua Oke Terakhiran kedua nih Harapan Anda secara pribadi Secara Indonesia apa? Baik terkait sebagai Komipu atau sebagai Jibril Komipu? Ya Jadi Mungkin ini Harapan saya Secara pribadi Bahwa Kalau terkait dengan Perkembangan covid sekarang ya Itu hasil penelitian Bahwa 20% adalah Intervensi Atau upaya kesehatan 80% Keberhasilan itu adalah Efek psikologis Ya 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 Rasa senang Rasa senang ini menimbulkan Dibunitas Gitu Tetapi tidak meninggalkan kewaspadaan Yang kedua Sikap kebersamaan Jadi semua harus menumbuhkan Sikap kebersamaan Maskerku melindungimu gitu Maskermu melindungiku gitu Ya sama-sama kita saling melindungi Sama-sama kita berkolaborasi Sama-sama kita berkontribusi positif Dalam memutus mata rantai Penyebaran covid-19 di kota Serah Dan apabila memang Kita sudah bekerjasama Insya Allah Kita bisa meng Apa namanya Mengalami Masa yang namanya new normal Atau kebiasaan baru Gimana kita berinteraksi Kita beraktifitas Tapi tetap Menggunakan protokol kesehatan Dan itu akan menjadi Kebiasaan baru Nanti ke depan Apabila Kita sama-sama mengerjakan itu semua Tapi anda sebagai manusia juga Enggak hari sih Kan menjalankan tugas segala macam Berisi takut kena Apa enggak Ya perasaan itu Ada Cuma kami Saya sih Meminta kepada Dinkes juga Aparat kami disini Dengan sekom info Karena banyak berinteraksi ya Sama rekan-rekan wartawan Tambung dari luar Dan sebagainya Kami minta rutin Untuk diperiksa Dan kemarin juga Sudah di repit semua Apabila ekom info Dalam inilah Non-reaktif semua Oke Pak Hari saya Terima kasih banyak Anda sibuk Tapi masih meluangkan waktu Iya Sama-sama Pak Terima kasih Pak Hari Baik Demikianlah Jadak Tokoh kali ini Bersama Pak Hari Pamungkas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh